Baik, terima kasih. Itu contoh puisi-puisi. Terima kasih Ibu Nusileta, Ibu Emi, Bapak. Selamat di Jodoh dan teman-teman yang sudah mematalkan puisi. Kalau puisi tadi dibatasi oleh baris, bisa berapa baris. Jadi saya punya ide bikin puisi, teman-teman. Kalau misalnya judulnya doa itu, mulailah halaman satu, satu baris. Misalnya puisinya sampai 56 halaman, halaman terakhir 56 baris. Kata-katanya terserah. Karena yang penting kata-katanya itu berkaitan. Logis dan ada sebab-akibat bisa atau perlawanan bisa, penegasan bisa. Lantas perbandingan bisa, perumpamaan bisa, dan sebagainya. Jadi yang penting kita membebaskan pikiran kita dari belenggu. Biasanya kalau doa, kaitannya biasanya hanya dengan Tuhan, dengan alam semesta, dengan orang tua, dengan permohonan, dengan niat baik. Ya biasanya kita membatasi doa semacam itu. Namun ternyata dari Ibu Nur Solehah tadi, kita melihat bahwa doa itu bisa kemana saja. Dengan apa yang di sekitar kita, kita juga bisa menghubungkan doa. Dengan daun yang jatuh, kita juga bisa menghubungkan doa. Dengan sandal yang hilang, juga kita bisa menghasilkan sebuah doa. Dengan mobil yang tidak datang-datang, kita juga bisa menghasilkan doa. Doa bisa pendek, bisa panjang. Tapi doa orang yang beriman kalau betul-betul diucapkan dengan sungguh-sungguh. Itu besar kuasanya kalau diimani. Maka dengan apa saja kita bisa mengaitkan doa. Itu baru satu contoh puisi tentang doa. Misalnya dengan sandal. Ya Tuhan, sandal saya kok hilang. Padahal tadi sudah jelas, saya letakkan di sini. Saya tidak seuruh Tuhan, mungkin ini ada orang yang mengambil. Ampunilah dia Tuhan, karena dia tidak tahu apa yang dia berbuat. Doakan mengampuni orang. Dengan sandal hilang saja. Dengan daun jatuh. Daun jatuh, hatiku tersentuh. Ternyata aku butuh sebuah sentuhan hati tentang keseniscayaan hidup manusia yang hanya sia-sia. Seperti rumput yang layu, kering, lalu jatuh. Seperti tali itu. Aku bukan manusia yang kekal. Aku manusia makhluk yang panah. Hanya kepadamu Tuhan, aku memohon pimpinanmu agar hidupku berarti selama-lamanya. Biasa. Kata-kata biasa, semua bisa kita jatuhkan pus. Dan Anda pasti bisa. Sekarang pertanyaannya. Kepada adik yang memakai jilba kota-kota, garis-garis. Ya, pertanyaannya. Kalau tadi ada puisi satu baris, puisi dua baris, puisi tiga baris, dan seterusnya. Ini puisi bebas. Kita sekarang puisi bebas saja. Bukan puisi lama. Kalau puisi lama seperti pantun, gurindam, talibun, soneta, dan lain-lain. Sekarang pertanyaan saya. Kalau puisi itu tidak ada barisnya bagaimana? Langsung saja. Terus tidak ada titik koma, tidak ada titik koma, dan terus saja. Apakah bisa disebut puisi? Tidak. Baik, tolong sebelahnya yang baju biru. Pakaian biru. Apakah yang saya sebutkan tadi bisa disebut puisi? Alasannya? Ternyata, ternyata puisi tidak terbatas oleh suku kata, oleh baris, oleh kalimat, oleh rima, oleh persamaan bunyi, dan lain sebagainya. Yang mengungkung, yang mengungkung. Tapi puisi bisa bebas seluas samudera, seluas angkasa, seluas semesta raya. Walaupun puisiku tidak ada barisnya, semuanya langsung tidak ada titik koma. Itulah puisiku, kukatakan dengan puitis hatiku yang terdalam, kuatakan, ku lemparkan, agar semua orang baca itu puisi. Hebat! Muridnya, Pak, selamat didotong. Oke, baik, itu cukup. Ilmunya cuma itu saja. Yang penting hari ini, mandes, mantap, dalam. Pegang itu. Itu contoh. Sekarang, begitu kita buka, bangun tidur. Ku terus mandi. Tidak lupa menggosok kipir. Abis mandi, ku tolong Bu Emi. Membersihkan tempat seminar ini. Ya tak? Apakah kita tidak bisa mati situ? Bapak Selamat Didoto, Bapak Alim, Bu Emi, Bu Nur Soliah sudah mengatakan, Semua, apapun yang kita lihat, Sejak bangun tidur, sampai tidur lagi. Bangun tidur, tidur lagi. Bangun tidur lagi. Tidur lagi, bangun lagi. Mbak Surib. Semua bisa kita bikin puisi. Mengapa ini harus kita pegang, Kawan-kawan, saat ini. Tidak perlu melihat, Rendra. Tidak perlu melihat, Kairul Anwar. Tidak perlu melihat, Sapar di Jokodamono. Tidak perlu melihat, Gampang Prawoto. Tidak perlu melihat, Yonatan Rajo. Tidak perlu melihat, Bapak Alim. Tidak perlu melihat, Yang lain. Semuanya. Yonatan Rajo. Yonatan Rajo. Me too. What's meaning of all? It's important just for my life, Not for you. If I share with you, It's only probability. Not impossible. I share with you. I can share my life, To encourage your life. Aku berbagi puisi ini, Hanya untuk menguatkanmu. Tapi aku tidak ada urusan denganmu. Karena hidupku ini, Adalah pertanggungan jawabku sendiri, Dengan Tuhan. Sementara bahasa puisi, Adalah bahasa Tuhan. Kalau engkau bisa membuat puisi, Sebagus, Rendra. Kau bisa membuat puisi, Sebagus. Bin Had Morohmat. Kau bisa membuat puisi, Sebagus. Saud setemurang. Kau bisa membuat puisi, Sebagus. Sitor setemurang. Atau Amir Hamzah. I don't care. I tidak petuli. Saya tidak petuli. Kau milikmu, Silahkan melanjutkan. Aku bisa belajar darimu, Aku lanjutkan. Aku bisa mengambil kata, Demi kata, Yang kau ungkapkan, Untukku serap, Untukku bangun, Untuk diriku sendiri. Kulakukan. Tetapi, Sesungguhnya, Pertanggungan jawab puisiku, Bukan kepadamu. Pertanggungan jawab puisiku, Adalah untukku sendiri, Berhadapan dengan Tuhanku. Bukankah pada saat, Aku melaksanakan, Solat lima waktu, Aku sendiri di sini. Tidak boleh diwakilkan. Solat tidak boleh diwakilkan. Itu hukumnya adalah, Fartu Ain. Tidak boleh diwakilkan orang lain. Itulah puisi. Kehidupanku adalah ibadahku. Puisiku adalah ibadahku pada Tuhan. Kau mengatakan, Puisiku jelek. Paduli dengan kata-kata. Kau mengatakan, Puisi masih kurang hidup. Kurang puitis. Kurang kosa kata. Remanya jelek. Remanya buruk. Intonasi yang mengucapkan, Dalam pengucapannya, Tidak bagus. Kurang metafora. Kurang perumpamaan. Kurang yang lain-lain. Aku tidak peduli. Tapi aku mengucapkan terima kasih. Itu sebagai pemencutku, Untuk meningkatkan nilai-nilai puisiku. Dan lebih bagus. Dan lebih bagus. Namun sejatinya puisiku, Adalah pertanggung jawabanku, Kepada kalekku, Yang ku sembah setiap waktu. Kalaupun aku berbagi kepada amu, Itu karena kemuran. Manusia harus saling mengingatkan, Dan saling membangun dalam kebersamaan. Tetapi itu, Pardu kifayah. Pardu airnya puisiku adalah puisiku sendiri. Pardu kifayah alias juga bisa dikatakan sunah. Kalau aku membuat puisiku bagikan pada orang, Itu adalah bersifat sunah. Tetapi kalau aku membuat puisiku sendiri, Adalah wajib hukumnya. Aku tidak akan mewakilkan pada siapapun. Dan aku akan membuat, Di perintah, Atau tidak di perintah. Karena aku, Berpuisi adalah sebagai, Alat doaku untuk Tuhan. Dan itu bisa ku katakan dalam kehidupanku. Kehidupanku sebagai ibadah. Sampai aku, Di lubang, Apa? Kubur. Dari tiang ayunan sampai, Liang, Laha. Aku mau berpuisi. Makanya kita akan melihat, Banyak puisi yang bersifat religi. Keimanan beratuhan. Karena itu sangat dalam puisi itu. Dan siapapun bisa melakukannya. Bukan hanya Taufik Ismail. Puisi yang religi. Terbagus di Indonesia saat ini. Sampai di Jogodamono. Dewa Wize Imro. Abdul Hati WM. Tidak Anda, Tangan Anda. Maka, Sekarang produksi. Lakukan dengan sebaik-baiknya. Pilih kata, Apapun yang ada dalam diri Anda, Tidak usah takut. Apapun, Di ambil. Lantas itu kembangkan. Dengan logika yang berkaitan. Bila ada daun, Hubungannya dengan batang. Bila batang ada hubungannya dengan ranting. Dia ranting hubungannya dengan pohon sendiri. Dan di laut, Hubungannya dengan pohon. Di bawahnya ada semut. Di bawah semut ada kerang-rang. Lantas ada api yang membakar. Lantas kayu yang ada di pohon itu bisa ditebang. Sesudah ditebang, Maka akan dijual kepada orang yang membutuhkan kayu bakar. Terjadikan tahu. Lalu tahu itu sudah dibuat, Akan ada pembakaran. Pembakaran itu menyala api. Lalu api itu akan membakar pohon. Menjadi arang. Dan kalau sudah arang habis, Akan menjadi, Menjadi abu. Dan abu itu tetap bisa digunakan. Sebagai kayu gosok. Obat gosok. Cuci. Cuci piring. Dan abu itu kalau terbang dengan emang. Bisa membuat kita terracuni. Karena abu itu bisa membuat karbon. Membuat pernafasan kita rusak. Namun itu tetap dibutuhkan. Pohon, minum dibakar, dan seluruhnya. Bisa menghidupi orang. Secara ekonomi itu bisa membuat orang menjadi makmur. Kalau dia tidak mempunyai pekerjaan. Hanya punya kayu pohon. Pohon dia bisa hidup. Menghidupi anaknya. Menghidupi istrinya. Bahkan menyekelakan anaknya sampai sarjana. Bukan menjadi dokter. Dan bisa membuat kehidupan bangsa ini besar. Karena mereka mempunyai pohon-pohon yang bisa dibuat. Apapun. Dan pohon-pohon itu bisa menjadi sebuah puisi. Bagi setiap orang. Dan tugas penulis, penyair adalah menuliskan itu. Ada kaitan seluruhnya. Kalau ada lemari ini pasti ada lantainya. Ada ruangnya. Ada apa itu namanya? Bunneka. Apa namanya bunneka ini? Bulan tas. Semuanya bisa ditulis. Samuanya bisa ditulis. Kait mengait menjadi satu. Dari Sabang sampai Mardai berjajar pulau-pulau. Sampai menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.